Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke video saya di channel Hans Barber Channel yang membahas seputar tutorial dan cara-cara mencukur rambut untuk pemula teman-teman Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini atau yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa untuk subscribe, like dan share ya teman-teman Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan untuk di video terbarunya teman-teman Nah, kita langsung saja ke videonya Video kali ini kita akan mencukur rambut model cepak teman-teman Jadi, dia ini cepaknya itu cepak keren teman-teman Bukan yang cepak kotak, tapi cepak yang kayak perwira Ya, seperti lo kayak Taruna gitu teman-teman Nah, bagaimana cara mengeksekusinya teman-teman Simak videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip Agar kalian mendapatkan intisari dari video ini teman-teman Nah, kita langsung saja Di awal seperti biasa teman-teman yang sudah lama atau yang sudah mengikuti terus video saya Untuk di awal struktur awal kita dalam mencukur rambut ini Kita harus memakai gut nomor 2 teman-teman Jadi, kita lihat tekstur rambutnya Apakah rambutnya itu tebal dan sudah panjang Kalau dia pendek seperti ini kita langsung guard nomor 2 teman-teman Dengan tuasnya itu langsung kita close saja teman-teman Untuk samping kita buat tinggi karena permintaannya cepak Jadi, kita buat tinggi teman-teman Supaya nanti kita tidak kewalahan dalam mengaplikasikan gradasinya teman-teman Nah, setelah kita buat menggunakan nomor 2 Ini kita buat guideline menggunakan trimmer teman-teman Jadi, seperti biasa Struktur mencukur itu teman-teman Jadi, harus teman-teman temukan di diri kalian sendiri Agar kalian mendapatkan atau lebih memudahkan kalian Dalam mencukur rambut nanti teman-teman Oleh karena itu, kalau pun mau pakai struktur punya saya Ya, monggo teman-teman Karena itu ya memang ini saya share Dan sini kita belajar semua teman-teman Nah, kita buat guideline menggunakan clipper saja tanpa guard Dengan tuasnya itu kita close teman-teman Kita atur ketinggiannya teman-teman Dan jangan terlalu tinggi Karena nanti bagian atasnya itu kita buat gradasi teman-teman Jadi, nanti bagaimana caranya membuat gradasi yang smooth, yang halus Itu kita langsung simak videonya teman-teman Dan langkah selanjutnya setelah kita membuat guideline Itu kita menggunakan guard nomor 1 teman-teman Perhatikan tuasnya teman-teman Kita open terlebih dahulu teman-teman Untuk tuasnya di guard nomor 1 ini Kita potong bagian bawah dari guard nomor 2 di awal tadi teman-teman Jadi kan tadi awal sudah menggunakan guard nomor 2 Nah, itu untuk bawahnya sedikit Kita potong menggunakan guard nomor 1 ini Dengan tuasnya itu kita open terlebih dahulu teman-teman Ingat teman-teman Kita open terlebih dahulu Nah, setelah kita open teman-teman Untuk bagian tuasnya itu nanti kita close teman-teman Jadi bawahnya, nah itu dia teman-teman Pas sekali Jadi untuk bagian bawah sedikit dari yang guard nomor 1 levernya open tadi Itu kita close di bagian bawahnya sedikit teman-teman Jadi tetap menggunakan guard nomor 1 Tetapi kita close Kenapa caranya seperti itu? Karena nanti hasilnya itu bakal dia berurutan teman-teman Jadi paling atas tadi nomor 2 Terus guard nomor 1 open Setelah itu guard nomor 1 close Untuk bagian bawahnya lagi teman-teman Nah, terlihat ini saya kita sudah closekan Untuk guard nomor 1 ini Kita potong bagian bawah sedikit Yang dari guard nomor 1 open tadi teman-teman Supaya nanti hasilnya lebih smooth dan lebih halus di gradasinya teman-teman Jadi dia ini sekolahnya itu seperti kayak Menjara-menjara ke tujuannya itu ketarungan teman-teman Oleh karena itu gradasinya ini Dia harus terlihat banget Karena kerapihannya di cepaknya nanti disitu teman-teman Nah, setelah kita menggunakan guard nomor 1 Ini kita menggunakan guard 0,5 teman-teman Jadi kita menggunakan sepatu 0,5 Terlihat bawasannya masih ada yang bergaris banget Di guard lainnya itu teman-teman Nah, itu di guard 0,5 ini kita gasa Di bagian yang bergarisnya itu teman-teman Jadi terlihat Di garisnya itu saya potong Saya gosok-gosok dipas di garisnya itu teman-teman Nah, terlihat bawasannya gradasinya lebih memudar Dan garis guard lain yang kita buat pola tadi Itu lebih menghilang teman-teman Dan lebih ngeblur teman-teman Nah, oke Dan setelah kita menggunakan guard 0,5 Untuk menghilangkan garisnya teman-teman Terlihat bawasannya garisnya masih terlihat sekali Guard lainnya masih terlihat sekali Itu kita pudarkan lagi teman-teman Menggunakan clipper saja Tanpa guard dengan tuasnya teman-teman Perhatikan Di sini tuasnya saya open terlebih dahulu teman-teman Jadi Untuk menghilangkan garisnya itu kita open terlebih dahulu Karena Tadi kan kita membuat guard lainnya menggunakan clipper ini Dengan tuasnya itu close teman-teman Oleh karena itu Untuk memudarkan garisnya Atau menghilangkan garisnya Itu kita menggunakan Clipper saja Tanpa guard dengan tuasnya itu Kita open teman-teman Nah terlihat itu saya open Dengan memakai ujung-ujung mata pisau saja teman-teman Jadi triknya Untuk menghilangkan garis itu Kalau dia tidak menghilang Menggunakan guard 0,5 Itu kita hilangkan lagi Menggunakan clipper saja teman-teman Dengan Dengan syarat Tuasnya itu kita open Dan Memakai ujung-ujung mata pisau saja teman-teman Karena Kenapa harus memakai ujung-ujung mata pisau Karena kalau kita memakai semua mata pisau Nanti dia akan Membuat guard line baru teman-teman Membuat garis baru Karena Kalau sudah membuat garis baru Nanti kita akan Kesusahan teman-teman Dan itu akan kita kembali lagi Ke pola awalnya Jadi kita Itu memenusahkan kita banget teman-teman Oleh karena itu Untuk meminimalisir kesalahan kita ini Kita menggunakan clipper saja Dengan memakai ujung-ujung mata pisau saja teman-teman Dan setelah Garisnya hilang Dan gradasinya Telah tampak Kita potong bagian bawahnya ini Menggunakan trimmer teman-teman Jadi kita habiskan Kita haluskan lagi Menggunakan trimmer Kalaupun kalian punya saver Yang monggo dihaluskan lagi Menggunakan saver Karena disini Saya hanya menggunakan trimmer teman-teman Bukan tidak ada saver Saya ada saver teman-teman Cuman Setelah saya tanya Setelah saya edukasi Dia tidak pengen terlalu habis banget teman-teman Untuk bagian bawahnya itu Oleh karena itu Kita menggunakan trimmer saja Itu menurut saya memang sudah worth it Karena dia memang sudah tipis teman-teman Tetapi Kalau menggunakan trimmer ini Kalau kita pegang bagian yang kita potong Menggunakan trimmer itu Dia masih Berasa teman-teman Rambutnya masih ada yang tersisa Walaupun sedikit teman-teman Dan untuk bagian sebelahnya teman-teman Itu Sayang sekali teman-teman Itu sudah saya record teman-teman Tetapi saya lupa Untuk mengklik Di rekamnya teman-teman Jadi setelah kameranya sudah saya pindahkan Itu lupa teman-teman Saya lupa untuk Mengklik Tombol Rekamnya itu teman-teman Padahal Plesnya itu Sudah hidup teman-teman Tapi kok tidak Direkam gitu Bingung saya juga teman-teman Oleh karena itu Saya memohon maaf Karena Tidak ke record Video kali ini Kita hanya tampilkan Di bagian sebelah saja teman-teman Nah kita langsung saja Untuk memotong bagian atasnya ini teman-teman Untuk bagian atas Saya potong Menggunakan clipper teman-teman Untuk bagian atas belakang Karena Kalau menggunakan gunting Itu nanti akan Apa ya Kurang Kurang apa menurut saya Kurang joss teman-teman Karena Pengambilannya kalau menggunakan gunting Itu Sebaris-sebaris teman-teman Tapi kalau menggunakan trimmer Kita langsung menggunakan sisir Dan kita langsung luruskan Seperti itu teman-teman Nah caranya seperti itu Seperti kita melakukan teknik overcom Teman-teman Tetapi ini di bagian atas kepala Jadi untuk bagian atas kepala Kepala atas bagian belakang itu Itu saya potong menggunakan Clipper seperti itu teman-teman Jadi kita bulatkan Agak mengkotak sedikit teman-teman Tetapi tidak kotak Kayak flat top gitu Tidak Karena dia ini kan masih Sekolah teman-teman Jadi tidak pengen yang terlalu cepak Cepak banget teman-teman Oleh karena itu kita buat Yang cepak itu Cepak keren Jadi bagian depannya nanti Masih terlihat Agak panjang teman-teman Tetapi tetap kita potong Tetapi Kok banyak tetapinya ini Tetapi intinya Untuk bagian depannya itu Agak panjang daripada bagian belakang Teman-teman Nah itu dia Ketemu kata-katanya teman-teman Nah ini dia teman-teman Untuk bagian Atas depannya Itu saya menggunakan gunting Karena kita buat nanti Itu agak Lebih panjang Daripada bagian belakangnya Teman-teman Supaya nanti Biar Bisa di Ke Ataskan teman-teman Jadi kayak Model rambut spike Teman-teman Nah oleh karena itu Kita menggunakan gunting saja Dan caranya Seperti itu teman-teman Saya merapihkannya Ini menurut saya Cukuran seperti ini Itu saya senang sekali Teman-teman Karena Dia lebih memintingkan Gradasinya teman-teman Kalau Gradasinya itu halus Itu tandanya Cukuran kita itu Sudah Apa ya Bukan membagakan diri sendiri Teman-teman Tetapi kita Rasanya itu Lebih puas teman-teman Dengan cukuran kita itu Teman-teman Oleh karena itu Dengan kepuasan itu Kita mendapatkan Kenyamanan Dalam mencukur rambut ini Teman-teman Dan tidak menjadikan Pekerjaan kita itu Sebagai beban Teman-teman Jadi Jadikan Pekerjaan itu Sebagai hobi saja Teman-teman Agar kita tidak Kelalahan dalam Menjalannya Teman-teman Dan untuk bagian depan ini Kita beri Line up nya Teman-teman Sedikit Kita beri Garis tepinya sedikit Supaya cukuran kita itu Terlihat nampak Lebih tajam Dan lebih Berbentuknya itu Lebih Sergap Teman-teman Jadi lebih Gagah Lebih tajam Cukuran kita itu Lebih berbentuk Teman-teman Jadi Tingkat Kerapihannya itu Bertahan agak lama Teman-teman Daripada Kita tidak Beri garis tepinya Teman-teman Setelah itu Kita perjelas lagi Menggunakan razor Teman-teman Karena Kalau kita Menggunakan Trimer saja Itu kan Masih ada Terusia sedikit Teman-teman Jadi Kalau kita pegang itu Masih ada Rambutnya sedikit Yang tersisa Dan itu Kita haluskan Menggunakan Razor Teman-teman Supaya Lebih tajam Cukuran kita Dan Rapihnya itu Lebih lama Teman-teman Dan Tadi Saya beri Air mineral Teman-teman Supaya Dia tidak Menyangkut-nyangkut Di razor Terlihat Terasa Lebih licin Saja Teman-teman Kalau kita Tidak Menggunakan Air mineral Atau Air sabun Atau sebagainya Itu nanti Bakal terasa Sekali Teman-teman Di kulit Customer kita Dan itu Akan mengakibatkan Ketidak nyamanan Di customer Teman-teman Oleh karena itu Saya menggunakan Air mineral Untuk Menjadikan sedikit Pelumas Dalam Teknik Razor Teman-teman Nah Kita Basakan Kita Sisir-sisir Kita Styling Styling Teman-teman Kita Lihat Sambil kita Lihat Teman-teman Jadi Di sesi ini Sambil kita Lihat Mana yang Belum rapi Mana yang Belum sama Teman-teman Dan kurang lebih Hasilnya Seperti ini Teman-teman Jangan lupa Subscribe Like Dan share Kalaupun ada Komentar Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Thank you Sudah menonton Teman-teman